Intro Namaku Rani Aku ingin menceritakan kisah mengerikan yang dialami oleh almarhum sahabat dekatku yang bernama Putri Sahabat dekatku yang kematiannya meninggalkan banyak duka dan banyak sekali misteri Kematiannya yang membuat suasana desa menjadi mencekam dan mengerikan 10 tahun lalu Putri mendadak tewas dengan sebab yang nampak jenggal Ia tersatu di kamar mandi dan kemudian koma selama 2 minggu Setelahnya ia pun dinyatakan tewas Dikisahkan Putri adalah sosok gadis kecil berusia 14 tahun yang sangat cantik di desa Ia bahkan menjadi kembang desa saat usianya masih belia Meskipun saat itu ia masih duduk di bangku SMP Para cantiknya sudah berhasil membius seluruh pemuda desa Aku berteman dengan Putri semenjak kecil Kami berjarak 1 tahun Namun kami selalu pergi bermain bersama Bahkan kami sering lupa waktu saat sedang main Setiap pulang sekolah aku dan Putri kerap kali pergi tanpa izin terlebih dahulu kepada orang tua Bahkan Putri sering membawa motor milik ibunya untuk datang menjemputku Kami layaknya gadis kecil yang sangat senang dengan kehidupan luar Layaknya seorang sahabat Kami pun kerap kali bertukar cerita tentang banyak hal satu sama lain Tentang sekolah, tentang keluarga, bahkan tentang percintaan Putri merupakan anak yang sangat ekstrovet Ia bahkan kerap kali menggoda beberapa lelaki yang lewat di depan kami Hingga membuat mereka salah tingkah Aku sendiri pun terkadang malu dengan tingkah Putri Namun aku sangat tahu dengan keperibadian dia Sehingga aku selalu memakluminya Terkadang banyak juga lelaki yang memulai untuk menggoda kami Namun Putri pasti langsung menanggapinya dengan berbalik menggoda Tiap kali ada tontonan di desa seperti acara dangdut ataupun lainnya Aku dan Putri tidak pernah absen untuk datang Bahkan kami datang lebih awal dan pulang sangat larut Hingga aku sering mendapat omelan dari orang tuaku Namun tidak dengan orang tua Putri Anak merawan Gak boleh pulang malam-malam, gak baik Ucap ibuku Sementara orang tua Putri tidak pernah sekalipun memarahi Putri Sebab mereka sangat sibuk dengan urusan masing-masing Terlebih bapak dan ibunya Putri Sudah lama berpisah semenjak Putri masih berusia 5 tahun Sebagai anak broken home Putri tidak pernah memperoleh kasih sayang utuh dari orang tuanya Sehingga tidak heran ia tumbuh menjadi anak yang sedikit nakal dan sangat labil Bapaknya Putri sudah lama menikah lagi Dan istri barunya tersebut sangat tidak suka dengan Putri Tiap kali Putri menginap di rumahnya Maka Putri akan mendapatkan perlakuan tidak enak dari ibu tirinya tersebut Sementara sang bapak tidak bisa berbuat apa-apa Hanya diam tanpa berucap satu katapun Untuk membela anaknya yaitu Putri Di sisi lain ibu Putri lebih mementingkan karirnya sebagai sekretaris di sebuah perusahaan Dibandingkan harus mengurus Putri yang menurutnya kini sudah besar Putri tumbuh tanpa didikan orang tua Ia bahkan tidak bisa memilah dan memilih perkataan yang sepatutnya diucapkan Dengan perkataan yang tidak sepatutnya diucapkan Kadangkala aku memberikan teguran kecil kepada Putri sebagai sahabat Namun seringkali Putri tidak mengindahkan perkataanku Kejadian-kejadian aneh pun kini bermunculan Tepat setelah Putri mengalami haid pertamanya Dan setelah ia banyak menolak lelaki-lelaki yang ingin mengajaknya berkencan Rani, aku haid dari pertama lho Ucap Putri Aku langsung kaget Sebab sepengetahuanku jika seorang perempuan memperoleh haid pertamanya Ia tidak boleh memberitahukan kepada siapapun tentang hal itu Aku berpikir jika Putri tidak tahu akan kepercayaan itu Setelahnya aku merasa benar-benar takut jika suatu aku terjadi hal buruk kepada Putri Aku bahkan tidak berani menegur Putri tentang hal tersebut Aku tidak ingin persahabatan antara aku dan Putri bermasalah Hanya karena persoalan sepele Tidak hanya sampai disitu saja Ketika aku bermain di rumahnya Saat itu Putri sedang haid Setelahnya aku melihat ia membuang bekas pembalut dengan sembarangan Tanpa membersihkan terlebih dahulu bekasnya Awal aku mengetahuinya Aku langsung menegur Putri atas semua kekeliruannya Putri, jangan buang bekas pembalut sembarangan Nanti dijilat setan Dan seharusnya saat kamu pertama kali haid Jangan diberitahukan kepada siapapun Pak Mahli Ucapku memberanikan diri untuk menegurnya Aku berpikir semua ini untuk kebaikan Putri Tenang saja Tidak bakal terjadi hal buruk kok kepada aku Ucap Putri Kamu jangan anggap remeh Semua perkataanku benar adanya luput Ucapku Misalnya kamu benar Ya sudah biarkan saja setan menjilat bekas daraku Mungkin saja ya haus Ucap Putri sembari meledek Putri sangat susah diberitahu Aku benar-benar kehilangan akal untuk memberitahukannya Kebenaran yang sepatutnya selalu dipegang olehnya Hal buruk pun terjadi keesokan hari Setelah Putri menyepelekan perihal darah haidnya Malam itu Tiba-tiba saja Putri mengalami kejang-kejang Saat itu kebetulan aku sedang menginap di rumahnya Tubuh Putri panas dingin saat itu Aku yang ketakutan pun langsung memberitahukan kondisi Putri kepada ibunya Ibu Putri kejang-kejang Ucapku kepada ibunya Putri Loh kok bisa Putri tidak ada riwayat sakit apapun Ucap Ibu Putri Rani juga gak tahu Bu Ayo Bu Tengok Putri sekarang Ucapku Sang ibu pun bergegas menuju kamar Putri Benar saja Putri masih kejang-kejang dengan tubuh lemasnya Putri bahkan tidak bisa berkata apapun Entah apa yang terjadi kepada Putri secara tiba-tiba Apakah ini ada kaitannya dengan darah haid yang Putri sepelehkan? Tanyaku dalam hati Sakit Putri pun semakin bertambah Setelah sebelumnya Putri kerap kali mengutarakan kata yang tidak semestinya Kepada banyak pemuda di desa Dua persoalan menyatu menjadi satu Dan berakibat pada kesehatan Putri Diceritakan bahwa Bukan hanya tentang kecerobohan Putri dengan darah haidnya yang membuatku tidak habis pikir dengan sikapnya Namun perkataannya yang kadangkala menyakiti lelaki pun Kerap kali membuatku khawatir Jika ada lelaki yang menyukainya Setelahnya Putri akan menertawakan lelaki tersebut Dan meledeknya setengah mati Gak malu suka sama aku Ucap Putri Putri gak boleh gitu Ucapku menegur Terang aja jangan khawatir Ucap Putri Kalau mau suka sama orang baiknya ngacah dulu ya Apakah kamu sebanding atau enggak sama aku Ucap Putri Lelaki tersebut pun langsung pergi dengan wajah penuh amarahnya Sesaat setelah Putri mengeceknya Hanya karena berkata suka Layaknya lelaki pada umumnya Mereka kerap kali menaruh dendam terhadap perempuan yang sudah mempermalukannya Itu pun yang terjadi pada lelaki yang sudah dipermalukan oleh Putri Mereka semua merasa sangat sakit hati Salah satu di antara mereka Ada yang menaruh dendam kepada Putri Dia adalah Tony Pemuda berusia 25 tahun yang tergila-gila dengan Putri sedari lama Ia mencoba mengutarakan perasaannya kepada Putri Namun ditolak mentah-mentah oleh Putri Tony begitu mencintai Putri Sehingga ia merasa sangat sakit hati Dan ingin Putri merasakan sakit yang sebanding dengan sakit hatinya tersebut Tony kemudian pergi ke dukun untuk menyantai Putri Dengan bayaran yang cukup mahal Sang dukun pun dengan senang hati mau membantu Tony Untuk memberikan rasa sakit kepada Putri Seperti halnya sebuah pepatah Setelah jatuh tertipat tangga pula Begitulah hal yang dialami oleh Putri Setelah sakit akibat terhaid yang ia tidak pedulikan Kini akan bertambah sakitnya lagi Setelah ia membuat banyak lelaki menaruh dendam terhadapnya Sang dukun memberikan sakit yang menjijikan kepada Putri Yaitu sakit kulit yang menimbulkan bau tidak mengenakan Kini dalam waktu yang bersamaan Dua penyakit menyatu menjadi satu di tubuh kecil Putri Sebagai sahabat, aku benar-benar merasa tidak tega Saat melihat Putri merasakan kesakitan yang sungguh besar Ibunya pun membawa Putri ke rumah sakit Untuk kemudian dilakukan sebuah tindakan pengobatan kepada Putri Namun anehnya Di dalam tubuh Putri tidak ada satupun penyakit yang bersarang Bahkan penyakit kulit yang didirita Putri pun Hanya dianggap sebagai alergi biasa oleh sang dokter Dokter pun hanya meresepkan obat-obat sederhana Untuk membantu proses penyembuhan Putri Dengan sakit yang menurutku serius Dokter hanya meresepkan beberapa vitamin dan obat alergi Aku benar-benar tidak habis pikir dengan hal tersebut Aku pun memberikan saran kepada ibunya Putri Agar membawa Putri ke orang pintar Untuk kemudian diterawang Tentang sakit yang didirita oleh Putri Ibunya Putri pun menuruti perkataanku Dan membawa Putri kepada salah satu orang pintar yang ada di desa Orang pintar tersebut pun kemudian menerawang Putri Orang pintar tersebut pun sangat sok Saat melihat jiwa Putri sedang didekap Dengan begitu erat oleh sosok gendruwo Yang ternyata sudah menjilat darah haib Putri Sehingga ia terus-menerus mengalami kejang Dan menderita panas dingin yang tidak kunjung berhenti Sementara itu sakit kulit yang didiritanya tidak ada kaitannya dengan gendruwo tersebut Melainkan itu terjadi karena ulah salah seorang dukun Yang sudah mengirimkan sakit kulit tersebut kepada Putri Orang pintar tersebut pun memberikan saran kepada keluarga Putri Agar dilakukan pengajian di rumah untuk melepaskan itu semua Mereka pun menurut dan keesokan harinya pengajian pun dimulai Saat itu kondisi Putri masih begitu memprihatinkan Tidak ada yang berubah sedikit pun sebelum dilaksanakannya pengajian Aku dan keluarga berharap setelah pengajian Ada perubahan baik dalam diri Putri Saat ini Putri masih terbaring lemah di atas ranjangnya Tubuhnya benar-benar panas Namun Putri selalu mengeluh kedinginan Di sisi lain Penyakit kulit yang didirita Putri pun semakin melebar Dua penyakit yang datang bersamaan Buah dari kelalaian Putri itu sendiri Terkadang menjadi pribadi yang acu tidak acu Akan nasihat baik seseorang Dapat menjerumuskan diri ke curang petaka Sama halnya yang menimpa Putri Saat itu Putri masih sadarkan diri Namun ia tidak mampu untuk beranjak dari tempat tidurnya Dingin, dingin Ucap Putri Putri mau minum teh hangat Ucapku Putri pun mengangguk tanda setuju dengan tawaranku itu Aku senang Sebab Putri masih mau merespon semua perkataanku Aku pun bergegas ke dapur Untuk membuatkan Putri teh hangat Karena semenjak kecil Aku kerap kali riwariwi di Putri Sehingga aku tidak lagi kebingungan Saat harus masuk Dan membuatkan teh hangat untuk Putri Sesampainya di dapur Aku seperti melihat sosok Putri Sedang menangis di pocok dapur Aku pun tidak menaruh curiga sedikit pun Dengan sosok Putri tersebut Yang nyatanya hanyalah jelmaan arwah gendruwo Yang saat ini masih bersarang di tubuhnya Aku pun mendekat ke arah Putri untuk menanyakan banyak hal Tolong aku Ucap sosok itu Putri Bukannya saat ini kamu sedang tergeletak lemah di atas kasur Tanyaku memastikan Tolong lepaskan aku Ucap sosok itu lagi Kamu siapa? Kamu bukan Putri Ucapku seraya mendekat ke arahnya Saat aku hendak mendekat ke arahnya Kehadiran dia tiba-tiba saja sirna Aku pun sangat gugup saat itu Aku pun mercepat dalam membuat teh Dan setelahnya langsung lari menuju kamar Putri Aku mencoba mengecek keberadaan Putri Namun aneh Semua baik-baik saja Dan tidak ada tanda-tanda yang keluar dari diri Putri Jika Putri berada di kamarnya Lalu siapa yang meminta tolong kepadaku saat di dapur? Ucapku kepada diri sendiri Ada sedikit rasa takut yang menyelimuti penaku Namun aku berusaha untuk tetap tenang Dan yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja Aku pun menarik nafas panjang dan kemudian membuangnya secara perlahan Sebagai bentuk bahwa semuanya baik-baik saja Waktu pengajian pun tiba Seluruh warga sudah duduk di tempatnya masing-masing Pengajian segera dilakukan Saat ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan Ia tidak merasakan apapun dalam siangnya Hingga tibalah saat Pak Ustadz membacakan dalil-dalil Yang erat kaitannya dengan rukiah diri Nampak Putri langsung bereaksi sakit Yang nampaknya tidak bisa tertahankan lagi Tidak lama kemudian Putri pun mentah darah Seluruh orang kaget dengan hal tersebut Dan berusaha untuk memanggil dokter terdekat Untuk bisa memeriksa kesehatan Putri Menurut dokter Penyakit yang diderita oleh Putri sudah menggerogotinya Hingga begitu dalam Bagi orang-orang yang memiliki kelebihan khusus Pasti akan dapat melihat Kalau saat ini Putri sedang didekap oleh Kendruwo dengan begitu eratnya Setelah rukiah tersebut Kondisi Putri pun semakin menurun Apa kegiatan ini terlambat untuk diselenggarakan Atau memang jin penjaga Putri terlalu kuat Dan terlalu menginginkan Putri Sehingga meskipun sudah dilakukan doa rukiah Namun hasilnya tidak begitu signifikan Semakin hari kondisi Putri semakin drop Berbagai jalan pengobatan telah ditempu Namun tidak ada satupun yang berhasil Aku berusaha untuk menguatan Putri Namun ia selalu menjawab dengan jawaban yang terbilang ngelantur Kamu pasti sembuh Put Ucapku Aku tidak kenapa-napa Ucap Putri Kamu tidak sakit Tanyaku Ia hanya menjagaku meski sakit Itu melegakan Ucap Putri Siapa yang menjagamu Tanyaku kembali Dia Ucap Putri Aku semakin ketakutan saat Putri menjawabnya Dengan jawaban-jawaban yang tidak masuk akal Seolah ia sudah dikuasai seluruhnya Oleh makhluk gaib yang ada dalam dirinya Dan menggerupetinya Suatu hari Putri ingin pergi beranjak ke kamar mandi seorang diri Untuk membuang hajat Namun sesampainya ia di kamar mandi Terdengar suara Brak Seakan ada benda besar jatuh di kamar mandi Setelah dicek ternyata Putri terjatuh di kamar mandi Hingga tidak sadarkan diri Aku yang hampir tiap hari menjungkuk Putri Sementara ia jatuh sakit benar-benar sok dengan hal tersebut Ibu Putri pun mencoba memanggil dokter untuk datang Sesampainya dokter itu datang Ia langsung memeriksa Putri Dan ternyata banyak penyumbatan darah di otak Putri Hal tersebutlah yang membuat Putri koma setelah ia terjatuh Aku dan ibunya Putri kemudian membawa Putri ke rumah sakit Untuk mendapatkan penanganan medis secepatnya Ketika itu Putri masih belum sadarkan diri Dokter mengatakan bahwa Putri mengalami koma Aku dan ibunya Putri benar-benar sok Aku tidak menyangka anak 14 tahun akan berakhir koma Selama Putri sakit aku selalu berada di rumahnya bersama ibu Putri Aku menghabiskan waktu ruangku untuk menemani Putri Sehingga tidak heran jika aku sangat tahu Tentang perkembangan kesehatan Putri Selama koma di rumah sakit Aku pun berinisiatif untuk memberitahukan kepada ibunya Agar mau memanggil orang pintar dalam hal supranatural Agar bisa diterawang lebih jauh Tentang sakit yang diderita oleh Putri Ibunya Putri pun setuju dengan saranku tersebut Dipanggillah orang pintar tersebut Kemudian ia pun langsung melakukan penerawangan Betapa terkejutnya dia saat melihat Jiwa Putri sudah tergantikan dengan sosok gendrur Yang saat ini menguasai tubuh Putri Sesuai penerawangan Jiwa Putri sudah lepas dari raganya Dan tidak ada yang bisa diperbuat lagi Selain mengikhlaskan Apa Bapak tidak bisa menarik Jiwa Putri kembali? Tanyaku Jiwa Putri sudah berada di tempat yang sangat jauh Dan gelap karena ditutup oleh bangsa gendruwo Ucap Sang Dukun Aku dan Ibu Putri hanya bisa menangis dan menangis Kami sudah berusaha dengan begitu keras Agar Putri bisa sembuh Dari mulai sakit kejang dan panas dingin yang dideritanya Sakit kulit yang melekat di tubuhnya Dan kini ia harus koma Dua minggu kemudian Putri pun mengembuskan nafas terakhirnya Kabar kematian Putri pun sangat gempar Didengar oleh seluruh penduduk desa Hari itu hari Sabtu Konon katanya jika ada yang meninggal hari Sabtu Ia akan mengajak orang lain untuk ikut bersamanya Meski demikian Banyak sekali warga yang datang melayat ke kediaman Putri Hampir seluruh warga keluar dari rumahnya Aku berada di samping jenazah Putri Terus menerus mendampingi ibunya Putri Aku merasakan hawa lembab di sana Bahkan bulu kuduku terus menerus berdiri saat itu Firasatku buruk tentang kematian Putri Yang terbilang penuh dengan misteri Putri yang tidak pernah memiliki riwayat sakit sebelumnya Harus meninggal Karena dekapan gendruwo Dan kiriman dukun yang tidak bertanggung jawab Atas ulahnya sendiri yaitu membuang haid pertamanya sembarangan Hingga darahnya dijilat oleh gendruwo Dan menolak dengan kasar perasaan para lelaki Yang mengungkapkan rasa suka kepadanya Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagiku sendiri Dari kejadian Putri aku menjadi lebih berhati-hati Dalam bersikap dan berucap Saat jenazah Putri sedang dibawa ke liang lahat Aku melihatnya menangis di sebuah jalan Yang dilewati oleh jenazah Putri Ia menangis dengan didekap sosok gendruwo di belakangnya Aku yang melihatnya sangat ketakutan Aku yakin Putri meninggal dengan tidak tenang Setelah pemakaman Putri selesai Banyak orang yang membicarakannya Membicarakan tentang sebab-musabab ia meninggal Membicarakan tentang kenakalannya Membicarakan tentang kecantikannya Dan membicarakan semua hal tentang dirinya Keesokan hari setelah kematian Putri Terdengar kabar bahwa kuburan Putri sangat berantakan Setelah satu malam dikebumikan Menurut perkataan sebagian orang Banyak yang melakukan tindakan tidak terpuji Dengan jenazah Putri yang baru saja dikubur Pasti tali pocong dan darah perawahnya Putri Ada yang mengambil Ucap salah seorang warga yang saat itu Sedang membicarakan kuburan Putri Yang berantakan pasca semalam dikuburkan Benar itu Bu Di desa ini kan banyak sekali yang melakukan ritual tidak baik Hanya demi kekayaan Ataupun Demi menaklukkan banyak lawan jenisnya Ucap salah seorang warga Menimpali omongan warga lainnya Saya tidak bisa pikir Apa mereka tidak takut ya Terlebih Kemajian Putri sangatlah jenggal Ucap salah seorang warga lagi Kalau nanti arwah Putri Gentayangan gimana ya Bu Ucap salah seorang warga Sudah-sudah Kita jangan membicarakannya Takutnya malah kejadian Ucap warga lagi Aku yang saat itu berada di sana Dan menguping pembicaraan mereka Sangat shock dengan semua keterangan Yang diucapkan oleh para warga Apa mungkin di era modern seperti ini Masih ada orang yang melakukan ritual konyol Dengan jenazah perawan Yang baru semalam dikebumikan Nampaknya hal itu mustahil Pikirku Aku pun kemudian kembali ke rumah Untuk merenungkan semua kejadian Yang menimpa Putri sahabatku Setelah kematian Putri Aku menjadi lebih pendiam Dari sebelumnya Bahkan aku lebih sering menghabiskan waktu di kamar Dibanding harus pergi keluar rumah Aku sudah tidak lagi memiliki sosok sahabat Malam itu aku benar-benar kalut Dalam kematian Putri Hampir dua minggu lebih Menemani Putri dalam kondisi terburuknya Dan harus melepaskannya Untuk pergi selamanya dari kehidupanku Menjadikanku sangat terpukul Meskipun Putri merupakan anak yang cukup nakal Namun ia begitu baik Dan setiakawan Ia tidak pernah sekalipun membuatku kecewa Bahkan ia kerap kali berbagi banyak hal kepada aku Karena semakin kalut Aku pun memilih untuk tidur lebih awal Dalam lelapku Aku bermimpi bertemu dengan sosok Putri Aku bermimpi melihat Putri sedang duduk termenung di depan makam miliknya Ia nampak begitu murung Ia seolah-olah belum percaya jika ia telah tiada Perlahan aku pun mulai memberanikan diri untuk menemuinya Putri, kenapa kamu nampak murung? Tanyaku saat menghampiri Putri Apa aku benar-benar sudah tiada? Tanya Putri dengan wajah sedihnya Meskipun ragamu telah tiada Namun aku selalu mengingat semua hal tentang kamu Put Ucapku Aku menyesal telah abai Andai waktu dapat diulang kembali Aku tidak mungkin abai dengan diriku sendiri Ucap Putri Tidak apa Putri Ucapku Rani Bolehkah aku meminta tolong kepadamu? Tanya Putri Tentu Put Dengan senang hati Ucapku Kembalikan tali pocong dan darah perawaanku Put Sungguh aku tidak bisa mati dengan tenang Ucap Putri Bagaimana caranya? Tanyaku Datanglah besok malam tepat pukul 11 Semua akan nampak jelas Ucap Putri Apa tidak ada cara lain? Tanyaku Tidak ada Ucap Putri Aku pun merasa kebingungan apakah aku mampu atau tidak Untuk bisa menjalankan perintah yang diminta oleh Putri Di sisi lain aku tidak berani melakukan itu Namun di lain sisi Aku pun tidak ingin Putri meninggal dengan tidak tenang Ia sudah cukup menderita dengan sakit yang dideritanya sebelum meninggal Dan kini Penderitaannya pun harus ditambah Karena adanya sikap buruk yang dilakukan banyak orang Demi mendapatkan apa yang mereka inginkan Saat aku sedang merenung Aku sudah tidak lagi melihat Putri Entah ia pergi kemana Aku tidak tahu arah kakinya Aku pun memutuskan untuk kembali ke rumahku Namun di tengah perjalanan aku merasa ada sosok tinggi besar Yang mengikutiku dari arah belakang Aku sendiri tidak berani untuk menengok Aku sangat ketakutan Hingga akhirnya sosok itu mendaratkan tangannya tepat di bundaku Rani Ucap sosok itu Siapa kamu? Tanya Rani tergesa-gesa tanpa menolek arah belakang Rani Ucapnya dengan suara yang semakin mengeras Aku sangat ketakutan Aku pun mencoba menolek ke arah belakang Nampak sosok gendruwo tinggi besar Sedang menataku begitu tajam Aku pun lari dan kemudian terjatuh Aduh Ucapku dan langsung tersadar dari mimpi Ternyata semua itu hanya mimpi Aku benar-benar merasa semua itu bukanlah mimpi Semua yang aku alami di dalam mimpi tersebut Nampak benar-benar nyata adanya Aku pun berpikir apakah ini adalah sebuah petunjuk Atau ulah setan yang ingin menyesatanku Aku pun memberanikan diri untuk bercerita kepada ibu Agar ibu bisa membantuku menemukan solusi Supaya aku tidak salah dalam mengambil keputusan Ibuku pun nampak kaget saat mendengar ceritaku Ia hampir tidak percaya dengan apa yang aku ceritakan Tentang arwah putri yang datang ke mimpiku Dan meminta tolong agar aku bisa mengembalikan tali pocong Dan darah perawannya ke dalam kuburan lagi Ibu sangat shock mendengar itu Ibu pun mengatakan bahwa kejadian hilangnya tali pocong perawan di desa Bukan menjadi kejadian pertama Melainkan sebelumnya pun pernah terjadi kejadian serupa Ada beberapa oknum yang melakukan pesukihan Dan lainnya dengan jalan seperti itu Lalu apa yang biasanya warga lakukan bu Untuk menyelesaikan persoalan itu Tanyaku Tidak pernah ada yang berani untuk menuntaskan persoalan itu Ucap ibu Aku benar-benar tidak bisa pikir dengan orang-orang yang bertindak bodoh seperti itu Padahal kasihan para arwah perawan tersebut Pasti ia tidak akan pernah tenang di alamnya Contohnya putri Aku pun berniat untuk melakukan penyelidikan seorang diri Aku tidak ingin sahabatku meninggal tidak tenang Aku tidak ingin ia terus-menerus menderita Karena kematiannya ini Kesokan harinya aku menuruti permintaan putri untuk datang ke kuburannya Tepat jam 11 malam Entah apa yang akan terjadi di sana Aku sudah menyiapkan semuanya Malam harinya aku izin kepada ibu untuk pergi keluar rumah Namun aku tidak mengatakan bahwa aku hendak pergi ke kuburan putri Aku pun membawa beberapa perlengkapan seperti ponsel Untuk merekam kejadian yang ada di kuburan nantinya Senter sebagai penerangan Dan juga Al-Quran sebagai peganganku Aku pun mulai beranjak pergi menuju pemakaman umum desa Malam itu tepat 2 malam setelah kematian putri Sebenarnya aku sangat merinding saat harus pergi ke kuburan Namun ini semua demi putri Meskipun aku berjalan seorang diri Tetapi aku merasa ada sosok lain yang menemani langkahku Sesampainya di kuburan putri Aku melihat ada aktivitas jenggal tepat di kuburan putri Ada 2 pemuda yang sedang membongkar makam putri Mereka sudah membongkar sangat dalam Aku tidak berani mendekat ke arahnya Sebab mereka nampak begitu kuat Dengan badan berisinya Terlebih lagi mereka adalah 2 pemuda yang terlihat sangat tanggung Jika dibandingkan denganku Maka aku tidak ada apa-apanya Jika aku mendekat Mereka pasti tidak segan untuk mencelakaiku Akhirnya aku pun memutuskan untuk merekam semua pergerakannya Setelah itu aku akan memikirkan semua tindak lanjut Yang akan aku lakukan Mereka nampak mengambil satu sisa tali pocong milik putri Aku yakin Malam sebelumnya ia juga lah yang mengambil satu tali pocong lain milik putri Sekaligus mengambil sisa darah dalam tubuh putri Setelah mereka mengambil apa yang mereka butuhkan Mereka pun kemudian kembali ke rumahnya Aku mengikuti semua pergerakan mereka Mereka merupakan pemuda desa ini Namun aku sangat jarang melihat mereka menampakkan wajah di desaku Mereka bukan kembali ke rumahnya Melainkan mampir ke sebuah kubuk sepi tidak jauh dari kuburan desa Aku seperti mengenal kedua pemuda itu Jika tidak salah mereka adalah Tony dan Ari Tony orang yang telah mengirimkan sihir berupa penyakit kepada putri Karena sakit hati Dan Ari merupakan pemuda paling kaya di desa Namun keduanya merupakan warga yang sangat jarang bersosialisasi di desa Saat mereka tiba di kubuk yang tidak jauh jaraknya dari kuburan Mereka ternyata bertemu dengan seorang dukun Yang sudah siap dengan berbagai ritual di depannya Aku pun mendengarkan semua obrolan mereka Kami sudah berhasil mendapatkannya lagi Ki Ucap Tony dan Ari Bagus Letakkan di atas sesaji Dan kita akan lakukan ritual Ucap dukun itu Apa Saya bisa menjadi orang yang lebih kaya dari sebelumnya Ki Ucap Ari Jelas bisa Semua usahamu akan berjalan dengan lancar Dan akan menjadi usaha yang paling sukses Sebab kamu sudah memberikan dua tali pocong perawan berikut darah perawannya Untuk dijadikan persembahan pada ritual ini Ucap dukun Apa saya juga bisa mendapatkan wanita yang saya incar Ki Tanya Tony Tentu Kalian harus tahu Jika darah perawan dan tali pocong perawan itu Memiliki kekuatan magis yang sangat luar biasa Dan kalian bisa memperoleh apa saja yang dimau Ucap dukun tersebut Dasar Manusia-manusia biadab Demi kepuasan dunia Kalian melakukan pemujaan yang tidak semestinya Ucapku dalam hati Mereka pun kemudian memulai sebuah ritual dengan dipandu oleh sang dukun Sementara Tony dan Ari Mengikuti ritual tepat di belakang sang dukun Mereka nampak begitu husu Dalam mengikuti ritual tersebut Tiba-tiba saja berembus angin yang begitu kencang Hingga tanpa sengaja Menerbangkan semua sesaji yang sudah disiapkan oleh sang dukun Sang dukun tidak bergeming sedikit pun Namun Tony dan Ari Nampak sadar ada sesuatu yang jaga Dari kejauhan aku melihat sosok arwah putri Dengan amarah yang terpancar dari raut wajahnya Di belakang putri Nampak sosok gedruo yang aku lihat di dalam mimpi Arwah putri menampakkan diri di depan sang dukun Dan kedua pemuda di belakangnya Kembalikan apa yang kau ambil Ucap arwah putri Tony dan Ari terlihat ketakutan Keringat dingin mengucur tepat di wajah mereka Sementara itu sang dukun masih tidak bergeming sama sekali Tony dan Ari mencoba menyadarkan sang dukun Dari kekusuhannya menjalankan ritual Ki di depan kita ada arwah perawan itu Ucap Ari Setelah mendengar ucapan Ari Sang dukun pun kemudian membuka matanya Sang dukun tidak kaget ataupun takut sama sekali Dengan sosok arwah di depannya Sang dukun malah membacakan sebuah mantra Untuk mengusir arwah putri dengan segera Tidak berserang lama Arwah putri dan sang gedruo pun pergi Meninggalkan ritual sang dukun Dan kedua pemuda itu Aku semakin penasaran dengan alasan pasti Mengapa arwah putri pergi begitu saja Sementara apa yang dimintanya Belum berhasil diperolehnya Pasti ada alasan dibalik ini semua Aku harus mencari tahu lebih dalam Aku pun memutuskan untuk kembali ke rumah Sebab hari sudah hampir pagi Tony dan Ari sangat terkejut Saat sang dukun dengan mudahnya Mampu mengusir arwah putri saat itu Sang dukun pun mengatakan bahwa Ia memiliki jimat yang sangat kuat Yang mampu dengan mudah Melawan arwah-arwah penasaran Terlebih lagi Jimat tersebut sudah menyatu Dengan darah perawan milik putri Yang kemarin didapatkan dari Tony dan Ari Maka dari itu Sang dukun menjadi dukun Yang tidak akan dengan mudah terkalahkan Kesokan hari setelah kejadian tersebut Teror arwah penasaran putri pun mencuat Orang pertama yang melihat arwah penasaran tersebut Adalah pedagang nasi goreng Pak Asis namanya Malam itu Pak Asis sedang melapakan dagangannya Tepat di samping kebun dekat balai desa Tiba-tiba ada seorang yang menepuk pundak Pak Asis Pak pesan nasi goreng satu porsi Ucap sosok perempuan yang menepuk pundak Pak Asis Iya neng Bapak buatkan Ucap Pak Asis tanpa menoleh ke arah perempuan Yang menepuk pundaknya Pak Asis kemudian membuat nasi goreng Dengan begitu senang Sebab sosok perempuan yang didengarnya itu Merupakan pelanggan pertamanya Setelah beberapa menit Satu porsi nasi goreng pun selesai disiapkan Nasi gorengnya sudah selesai neng Ucap Pak Asis sembari menengok ke arah sosok perempuan di belakangnya Sosok perempuan itu wajahnya tertutupi oleh rambut panjang miliknya Pak Asis pun mencoba memandangi sosok perempuan di depannya Memandangi dari ujung kaki sampai ujung kepala Ia pun melihat kalau sosok perempuan itu tidak menampakkan kakinya di tanah Bulu kuduk Pak Asis langsung merinding seketika Kamu siapa? Ucap Pak Asis Kembalikan milik saya Ucap sosok perempuan itu yang ternyata adalah sosok arwah penasaran putri Putri Teriak Pak Asis Pak Asis pun benar-benar ketakutan saat melihat penampakan arwah putri Ia pun langsung lari terbirit-birit Meninggalkan arwah putri yang saat itu Masih berada di gerobak nasi goreng milik Pak Asis Pak Asis benar-benar melupakan gerobak nasi goreng miliknya Padahal ia baru saja melapakan dagangannya Beberapa warga yang masih duduk santai di pos kampling melihat Pak Asis selari ketakutan Keringat Pak Asis mengucur begitu deras Nafasnya pun benar-benar tergesa-gesa Pak Asis kenapa? Tanya salah seorang warga Ada arwah putri Ucap Pak Asis terbata-bata Seluruh warga yang saat itu berada di pos kampling kaget dengan ucapan Pak Asis Bahkan diantara mereka banyak yang tidak percaya dengan ucapan Pak Asis Gak mungkin orang sudah meninggal nongol begitu saja Pak Ucap salah seorang warga Tapi saya melihatnya sendiri Dia bahkan sedang di samping gerobak milik saya Ucap Pak Asis Karena melihat beberapa orang yang tidak percaya dengan omongan Pak Asis Ia pun kemudian memilih pergi dan kembali ke rumahnya Kejadian malam itu menjadi kejadian yang benar-benar membekas di diri Pak Asis Ia bahkan tidak pernah berpikir bahwa ia akan bertemu dengan sosok arwah kentayangan putri Cerita tentang kejadian Pak Asis didatangi oleh sosok arwah putri pun mencuat di desa Ada beberapa orang yang percaya dengan cerita tersebut Namun ada juga yang tidak percaya dengan cerita tersebut Aku pun mendengar cerita tersebut dan aku sangat yakin jika itu benar-benar sosok arwah putri Kejadian munculnya penampakan sosok arwah putri pun semakin sering muncul di desaku Bukan hanya Pak Asis yang didatangi oleh arwah putri Namun beberapa orang setelahnya pun mengalami hal serupa Kini penampakan arwah putri pun mencuat menjadi teror di desa Hingga suatu waktu aku pun mulai memberanikan diri untuk membuka suara ke seluruh warga Jika kalian ingin teror arwah putri selesai, maka kembalikan apa yang diminta oleh putri Ucapku Memangnya apa? Salah-salah seorang warga Tali pocong dan tetesan darah milik putri Yang sudah dicuri oleh pemuda yang bernama Tony dan Ari Yang bekerjasama dengan salah seorang dukun Ucapku Saat aku sedang membicarakan tentang hal yang berkaitan dengan arwah putri Tiba-tiba ibunya putri pun datang dengan tangis yang tidak mampu lagi di bendungnya Tolong biarkan anak saya tenang Tolong temukan apa yang ia pinta Ucap ibu putri Ibu yang tenang Aku yakin apa yang diminta oleh putri akan segera dipenuhi Dan putri akan tenang di alam sana Ucapku Aku memiliki bukti yang konkret tentang ritual yang dilakukan oleh Tony dan Ari Yang sudah menggunakan tali pocong putri Berikut darah yang masih melekat di tubuhnya Yang berhasil diambil oleh mereka Ucapku Aku pun kemudian memutarkan video yang berhasil aku rekam beberapa waktu lalu Sebagai bukti atas tindak kejahatan yang sudah mereka lakukan Yang berakibat munculnya teror arwah penasaran putri Setelah aku memutarkan video yang berisi ritual persembahan yang telah dilakukan oleh Tony dan Ari Beserta dukun yang memandunya Semua warga pun merasa sangat shock dan amat marah berada perbuatan mereka Para warga pun kemudian langsung mencari keberadaan Tony, Ari, maupun dukun tersebut Namun sayang Mereka semua sudah tidak berada di desa Mereka sudah melarikan diri seiring dengan mencuatnya rumor arwah putri Ibu putri pun nampak begitu kesal dan marah Karena orang-orang yang sudah membuat anaknya tidak tenang itu Nyatanya telah pergi meninggalkan desa Ibu putri semakin sedih dibuatnya Aku pun mencoba menenangkannya Ibu jangan sedih Aku yakin putri disana baik-baik saja Kalau ibu sedih Putri pasti ikut sedih Ucapku Tapi ibu tidak terima nak Kalau anak ibu yang telah tiada Dijadikan persembahan demi kepentingan mereka Ibu sudah ikhlas jika putri pergi Namun ibu sangat tidak ikhlas Jika putri tidak tenang di alamnya Ucap ibu putri Bagaimana kalau kita melakukan pengajian untuk putri Kita minta pertolongan kepada Tuhan Agar putri diberikan kemudahan jalannya di alam sana Ucapku Tapi jika mereka tetap tidak ketemu bagaimana nak Tanya ibu putri Rani yang akan menemukannya bu Rani janji akan segera menemukan mereka Ucapku Tapi kamu bisa janjikan itu kepada ibu Tanya ibu putri Rani janji bu Ucapku Baiklah kalau begitu Mulai besok malam Ibu akan adakan pengajian di rumah ibu Ucap ibu putri Rani bantu ibu untuk undang semua warga ya bu Ucapku Terima kasih banyak ya nak Kamu sudah banyak membantu Sudah jadi tugas saya bu Sebagai sahabat dekatnya putri Ibu putri pun kemudian memelukut dengan begitu erat Sebagai tanda terima kasih Karena aku sudah mampu menenangkannya Dan aku pun mau membantunya Untuk mencari pemuda-pemuda yang sudah melakukan Hal buruk kepada jenazah putri Kesokan harinya acara pengajian pun sudah mulai diselenggarakan di rumah putri Banyak sekali warga yang berbondong-bondong untuk datang ke rumah putri Dan mendoakan putri Agar ia tenang di alam sana Aku dan ibu pun turut hadir Dalam acara pengajian perdana tersebut Pelantunan ayat suci Al-Quran pun bersaut-autan Satu sama lain di rumah putri Selepas itu aku mendengar suara tangisan dari arah kamar putri Aku pun penasaran dengan suara tersebut Aku pun kemudian memberanikan diri Untuk meminta izin kepada ibunya putri Agar aku diperbolehkan untuk masuk ke kamar putri Ibu Apa boleh Rani melihat kamar putri? Memangnya untuk apa nak? Rani kangen sekali sama putri bu Dulu sebelum putri meninggal Hampir setiap hari aku datang Dan bermain di kamar putri Aku rindu saja dengan putri bu Apa boleh bu? Boleh Asal jangan pindahin barang apapun dari kamar putri ya nak Karena hanya kamar putri lah Pengobat rindu ibu Pasti bu Aku pun kemudian beranjak menuju kamar putri Saat itu kamar putri sedang tidak dikunci Aku yakin ibunya putri baru saja masuk ke kamar putri Aku pun kemudian masuk dan melihat sekeliling kamar putri Tanpa sadar aku pun meneteskan air mata Aku begitu rindu dengan putri Aku pun kemudian duduk tepat di atas ranjang milik putri Dalam waktu sesaat aku pun mencoba memencamkan mata Untuk sekedar melepas rindu Tanpa temu ini Namun Tidak lama setelahnya Aku merasakan ada sosok lain datang menghampiriku Dan duduk tepat di sampingku Aku pun memberanikan diri untuk menatap ke arahnya Putri Rani Aku sangat rindu kamu Ucap arwah putri yang saat ini tepat di sampingku Seketika saja mulutku tidak mampu untuk bersuara Tubuhku rasanya sangat takut Hanya air matalah yang bisa aku teteskan Hingga aku pun berusaha untuk menghalai nafas panjangku Dan memberanikan diri untuk bersuara Putri Maafkan aku Aku belum bisa menemukan dua hal yang sangat kamu butuhkan Tidak apa Aku yang akan mencari mereka Dan kemudian membunuhnya Putri Apakah kamu baik-baik saja Saya baik Ucap arwah putri Aku pun kemudian terdiam Aku benar-benar tidak mampu berkata-kata lagi Meskipun arwah putri mengatakan ia baik Namun aku yakin Ia sedang tidak baik-baik saja Putri Kamu harus tenang di samping Tuhan Aku akan membawa kembali apa yang menjadi milikmu Aku akan segera mendapatkannya Ucap arwah putri Aku dan arwah putri pun kemudian saling pandang Meskipun air mata tidak mampu ditutupi Namun aku percaya akan ada masa Dimana semua hal yang dirasa baik Akan terkuak Seiring berjalannya waktu Begitupun sebaliknya Arwah putri semakin marah atas perginya Tony maupun Ari Ia pun kemudian mencari keberadaan mereka Beserta dukun yang telah membantunya ke suatu tempat Tepat di malam Jumat Saat ini Tony, Ari dan sang dukun sedang berada di sebuah alas Yang nampak begitu angker Mereka mencoba bersembunyi dari kejaran dan amarah arwah putri Namun semua itu sia-sia Arwah putri berhasil menemukan mereka Hingga terjadilah sebuah pertikaian Di antara mereka Sang dukun berusaha melawan arwah putri Dengan kalung berisi darah miliknya Namun arwah putri berhasil menyingkirkan kalung itu Hingga tersungkur di atas tanah Sementara itu Tony maupun Ari tidak bisa berbuat apapun Mereka hanya berdiri ketakutan Tepat di belakang sang dukun Tidak berserang lama Gendruwo yang selama ini singgah di tubuh putri pun Datang membantunya Kini sang dukun pun harus melawan arwah putri Dan gendruwo di belakangnya Terjadilah pertikaian yang begitu sengit Sang dukun mencoba membacakan sebuah mantra Yang menurutnya mampu untuk melawan keganasan arwah putri Dan sang gendruwo Namun sayang mantra yang ia ucapkan tidak mempan untuk melawan mereka Arwah putri dan sang gendruwo kemudian menyerang sang dukun Hingga ia terpental begitu jauh Dan punggungnya mengenai batang pohon di alas tersebut Sang dukun merasa sangat kesakitan Namun ia belum tewas saat itu Darah mengucur deras dari hidung sang dukun Tony dan Ari nampak begitu panik Ia kemudian mencoba membantu sang dukun untuk bangkit Mbak gak apa-apa Tanya Tony sembari membantu sang dukun Kamu bantu saya Serang mereka Ucap sang dukun Tapi bagaimana caranya mbak? Tanya Tony kebingungan Pukul mereka pakai ranting atau apapun itu Terserah kamu Akan kami coba mbak Tapi saya takut Ucap Ari ketakutan Aku juga takut Tapi kita tidak punya pilihan lain Ya sudah Aku serang arwah putri Sementara kamu arwah Kendruo ya Ucap Ari Ayo cepat Tony dan Ari pun kemudian mencari ranting yang tergeletak di tanah Kemudian mereka pun mulai menyerang arwah putri Dan Kendruo yang ada di depan mereka Namun Serangannya tersebut tidak berarti sama sekali Ranting yang mereka tusukan selalu menembus arwah putri dan Kendruo Karena memang lawan mereka bukanlah manusia Melainkan arwah penasaran Arwah putri pun semakin marah dengan Tony dan Ari Ia kemudian menyerang balik keduanya Hingga mereka pun tersungkur di atas tanah Bersama Sang Dukun Sang Dukun pun kembali bangkit dan mencoba melawan lagi Namun sayang Semua serangan yang dilakukan gagal Arwah putri pun hendak mengambil kalung yang berisi darah miliknya Dan dua tali pocong yang ada di Dukun tersebut Namun sayang Ia tidak mampu menggapai kedua benda tersebut Arwah putri pun sangat marah Ia kemudian mengerahkan semua kekuatannya Untuk kembali menyerang Sang Dukun Beserta Tony dan Ari Yang sudah tidak berdaya hingga mereka pun tewas ketika Namun Amarah putri masih saja membarah Dan tidak kunjung berhenti Bagaimana aku bisa tenang Jika semuanya tidak mampu aku ambil kembali Ucap arwah putri Tidak berserang lama Aku pun datang menghampiri arwah putri Dan mencoba membantunya Aku tahu keberadaan mereka Sebab aku selalu mengamati pergerakan arwah putri Putri adalah sahabat dekatku Dan aku tidak ingin ia terus menerus menderita Aku kemudian mengambil kalung yang berisi darah putri Beserta dua tali pocong yang ada di baju Sang Dukun Putri apa yang kamu mau sudah ada di ngamanku Aku janji akan menguburkan ini segera di liang lahatmu Agar kamu bisa tenang disana Ucapmu Rani terima kasih banyak Aku sangat beruntung memilikimu Ucap arwah putri Aku pun kemudian membawa kedua benda tersebut Menuju kuburan putri Aku mencoba mencari alat yang bisa aku gunakan Untuk menggali kuburan putri Saat itu hari sudah sangat gelap Meskipun aku begitu ketakutan Namun aku mencoba melawan ini semua Demi sahabatku putri Setelah beberapa waktu mencari Aku pun menemukan sebuah ranting yang bisa digunakan Untuk menggali kuburan putri Butuh waktu yang tidak sebentar Untuk bisa menggali dengan dalam Agar dua benda yang saat ini ada di ngamanku Bisa aku kegurkan Meskipun dengan susah payah Akhirnya aku pun berhasil menggali kuburan putri Meskipun tidak sampai ke dasarnya Aku pun menghuburkan kalung berisi darah putri Dan dua tali pocong putri ke dalam yang lahat Dan kemudian menutupnya kembali Putri pun tersenyum melihatku Dan tidak lupa ia mengucapkan terima kasih kepada aku Tidak berselang lama Arwah putri bersama Sang Bedruwo pun menghilang Aku merasa sangat legah Karena akhirnya Arwah putri sudah tidak lagi menjadi arwah penasaran Kisah pelik yang dialami putri memberikan banyak pembelajaran bagiku Tentang bagaimana kita bersikap Ataupun tentang bagaimana kita berucap Tidak sembarangan membuang pembalut yang masih berisi darah haid Dan tidak semena-mena merendahkan orang lain Hanya karena kita tidak menyukainya Semenjak itu Aku menjadi lebih berhati-hati dibandingkan sebelumnya Oke Sekian untuk kisah kali ini Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini Dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!